Hai semuanya apa kabar kembali lagi di YouTube channel kusuma crocker semoga kalian baik-baik aja di rumah lagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel aku salam kenal nama kusuma aku berdomisili di Australia Oke hari ini aku akan membuat brownies yang super duper enak enak-enak banget dan kalian wajib banget mencoba resep ini karena super duper gampang dan resep ini juga bisa menjadi peluang bisnis kalian di rumah Oke jadi langsung aja kita mulai bagaimana cara membuatnya nah ini dia bahan-bahannya yang pertama ada setengah cup butter yang sudah dilelehkan satu cup gula putih white sugar dua butir telur sepertiga cup cocoa powder atau coklat bubuk setengah cup terigu protein rendah satu sendok teh vanilla extract seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh baking powder langkah pertama masukkan butter yang sudah dilelehkan ke dalam wadah lalu campurkan dengan gula telur dan vanilla extract lalu aduk hingga merata caranya sangat gampang karena tidak perlu menggunakan mixer ya masukkan cocoa powder atau coklat bubuk terigu baking powder dan garam dan aduk hingga merata ini dia adonannya sudah tercampur dengan rata aku sudah menyiapkan loyang seperti ini loyangnya kecil saja dan sudah aku lapisi oleh butter dan terigu supaya saat nanti adonan browniesnya dimasukkan ke dalam loyang saat dikeluarkan tidak akan lengket oke langsung kita tuangkan saja adonannya ke dalam loyang langsung aja kita masukin adonannya ke dalam oven selama 30 menit oke guys jadi selama menunggu browniesnya matang masih di dalam oven selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit aku akan membuat frosting yang akan dioleskan di atas browniesnya oke jadi bahan-bahannya yang pertama ada 1,5 sendok makan butter yang sudah diletakkan suhu ruangan 1,5 sendok makan cocoa powder atau coklat bubuk setengah 1,5 sendok makan madu setengah cup icing sugar setengah sendok teh vanilla extract masukkan seluruh bahan masukkan seluruh bahan butter lalu cocoa powder kita bilangnya coklat bubuk ya di Indonesia lalu kita masukkan honey icing sugar kalian bisa menemukan icing sugar ini atau gula icing di supermarket besar atau kalian bisa order via sofi jadi gampang tinggal delivery order aja yang terakhir masukkan vanilla extract jadi ini kita aduk saja hingga merata nah ini sudah mulai terbentuk seperti selai kalian bisa lihat seperti ini kalau kalian masih bisa melihat butiran putih itu berarti gulanya masih belum tercampur sepurna seperti ini sudah cukup sudah seperti selai dan ini nanti kita oleskan saat browniesnya masih hangat nah ini dia teman-teman browniesnya sudah matang cantik ya langkah yang terakhir kita oleskan frostingnya ini ke atas browniesnya seperti ini yang paling mencoba yes 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 Ini dia hasilnya Seperti ini Dan kita diamkan lagi selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Supaya frostingnya ini bisa mengeras ya Lalu kita bisa potong dan kita langsung Makan Nah ini dia browniesnya sudah jadi guys Ini browniesnya tuh enak banget Kalian lihat itu ada dua lapis ya brownies Dan di atasnya itu tadi frosting yang kita bikin Kita lapisin di atasnya Kalau misalnya kalian makan nanti akan lumer di mulut Jadi enak banget Nah sekarang aku akan bikin kopi Lalu aku juga akan makan browniesnya oke Akhirnya selesai juga buat browniesnya Nah bagaimana menurut kalian Kalau menurut aku sih gampang banget ya Karena gak perlu repot untuk pakai mixer Terus juga hanya dimasukkan ke dalam oven selama 30 menit Lalu kalian bikin frosting dan langsung dioleskan aja ke atasnya Dan bentuknya seperti ini Kita cobain Lembut banget Browniesnya lembut banget Bener-bener kayak lumer di mulut Jadi pokoknya ini 10 of 10 Kalian bener-bener harus coba Ini recommended banget Bagi kalian yang khususnya di Indonesia Ini cocok banget Banget-banget untuk menjadi ide bisnis ya Kuang bisnis Kalian bisa taruh Kalian bisa taburin keju juga Kejunya kayaknya keju cheddar ya Bukan parmesan Kalian bisa taburin almond atau macem-macem ya Dan ya ini super enak banget Kalian harus coba Good luck untuk temen-temen yang akan mencoba resep ini Aku jamin pasti akan berhasil Dan I will see you on my next video Aku akan habisin brownies ini sekarang Tapi aku akan selesaikan dulu videonya Oke Thank you for watching Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini Like and subscribe Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya Oke Bye